Bapak, di dalam syurga kami bersyukur karena kami telah memasuki minggu terakhir di tahun ini, dan selama setahun ini kami telah melihat bagaimana tangan Tuhan tak pernah lepas di dalam hidup kami. Mengizinkan hal-hal yang menurut kami buruk di mata manusia, hidup di tengah-tengah situasi pandemi yang tak kunjung selesai, dan melaluinya kami banyak kehilangan orang-orang yang kami kasihi, dan mengalami begitu banyak pergumulan-pergumulan di dalam hidup kami. Tetapi kami juga bersyukur karena Tuhan mencukupkan anugerah di dalam hidup kami, sehingga di dalam ketidakmengertian kami melihat realitas hidup yang mengerikan ini, yang tidak berpengharapan ini, kami tetap boleh ada berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan bawalah hati kami selalu mengingat Engkau. Di dalam momen Natal ini kiranya firman boleh menjadi penghiburan dan kekuatan, menjadi pengharapan dan keteguhan di dalam hidup kami untuk memasuki tahun yang akan datang. Kami sepentar akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tundukkan hati kami, lunakkan pikiran kami, bukakah telinga kami, sehingga firman yang akan kami renungkan pada pagi ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami sungguh ingin momen Natal ini menjadi momen Natal yang memberikan kebangunan rohani di dalam hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak-Ibu sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bersyukur hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh membagikan firman Tuhan di tengah-tengah momen yang sangat khusus bagi kita. Saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan mendasarkan firman Tuhan di dalam momen Natal ini melalui satu ayat, Matius 1 ayat ke-21. Matius adalah kitab pertama di dalam perjanjian baru kita dan kita akan melihat fasal pertama dan ayat ke-21. Satu perkataan malaikat kepada Yusuf di dalam momen Natal. Saya akan membacakan saudara mengikuti dan menyimak. Ia, ia di sini adalah Maria. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara-saudara, dari beberapa momen-momen penting di dalam kehidupan Tuhan Yesus, Natal adalah salah satu momen yang paling sering disalah mengerti oleh manusia dan oleh gereja sekalipun. Di antara momen-momen Natal, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus, Natal menjadi satu momen di mana gereja dan dunia bersaing untuk memberikan definisi tentang apa sih arti daripada Christmas itu sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, selama dua tahun ini Tuhan telah memberikan kesempatan bagi gereja, bagi dunia untuk memasuki bulan Desember, malam Natal itu dengan silence. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada Santa Claus, tidak ada pohon Natal di mal-mal, semua tutup karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Lalu mengapa Tuhan mengizinkan dua tahun ini kita harus berdiam diri? Saudara, sebagai orang Kristen harus memiliki kepekaan. Saya melihat Tuhan menginginkan ini menjadi satu pembelajaran bagi gereja, bagi dunia pada umumnya, bahwa Natal tidak seperti yang seringkali kita bayangkan. Saudara-saudara, di malam Natal itu tidak ada pohon Natal, saudara. Di malam Natal itu tidak ada Santa Claus, tidak ada sweater pit, tidak ada menjangan bawa kereta kado terbang ke langit, tidak ada. Malam Natal, malam itu adalah malam yang justru sangat mencekam bagi Maria dan Yusuf, termasuk bagi para gembala. Nah, sekarang kita melihat tahun ini, ketika dunia sudah mulai menganggap remeh pandemi, gereja-gereja diperbolehkan membuka kembali ibadah dengan 100%, mal-mal dibuka kembali dengan seperti biasanya, kita melihat kembali kesalahan manusia memaknai tentang Natal itu sendiri. Saudara lihat sekarang di mana-mana muncul yang namanya Santa Claus. Di dalam momen Natal justru Santa Claus menggantikan Yesus Kristus. Yesus Kristus hilang, yang muncul hanya Santa Claus. Saudara pergi ke mal, saudara pergi ke tempat-tempat publik, saudara melihat pohon Natal yang begitu indah dengan segala perlombaan, apapun dicantikan pohon Natal, tetapi di situ tidak ada Yesus di dalam mal, di dalam acara-acara yang memakai pohon Natal. Saudara itulah sebabnya, di dalam momen Natal ini gereja bersaing dengan dunia. Momen Natal ini adalah satu peperangan rohani antara gereja dengan dunia untuk memberikan satu definisi yang sesungguhnya tentang apa itu Natal. Saya selalu was-was saudara, agar saudara sebagai gereja Tuhan jangan terbawa arus dunia, karena Natal itu bukan hiburan, Natal bukan sekedar perayaan-perayaan, Natal bukan hura-hura, Natal bukan bagi-bagi kado, Natal bukan bersuka cita versi dunia. Kan di dalam malam Natal itu, semuanya itu tidak ada. Saudara-saudara, hari ini kita akan mengingat kembali bahwa kita seringkali melupakan Natal sesungguhnya adalah penggenapan janji Allah kepada orang berdosa. Saudara, di dalam kejadian fasal ketiga, sesaat setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, di situ Tuhan memberikan janji Natal yang pertama. Tuhan berkata kepada Iblis, bahwa keturunanmu akan meremukkan tumit atau kaki daripada keturunan wanita ini, yaitu Hawa. Dan keturunan wanita ini akan meremukkan kepala dari keturunanmu. Saudara Hawa hari itu tidak mengerti janji Tuhan, ini ngomong apa, meremukkan, meremukkan. Tapi itulah yang disebut dengan Proto Evangelium, Injil yang pertama, janji Allah tentang Natal yang pertama kali muncul di dalam Alkitab. Saudara-saudara, maka kita hari ini harus kembali kepada firman Tuhan. Jikalau kita tidak menggali firman Tuhan, jikalau kita tidak kembali kepada berita Natal yang sesungguhnya, kita akan mengikuti dunia, kita pikir Natal adalah tempat yang dinantikan untuk berhura-hura. Tidak, Saudara. Saudara-saudara, Natal adalah pertemuan antara Allah dan manusia secara nyata. Inilah momen yang ditunggu-tunggu oleh umat Allah. Kapan janji di dalam kejadian fasal ketiga itu akan digenapi. Di dalam perjanjian lama, Allah sebelum mengutus anaknya, Allah selalu mengutus nabi-nabinya. Ini dicatat di dalam Ibrani fasal 1 ayat kedua. Sekarang Allah telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya. Setelah, di dalam masa-masa yang lalu, yaitu masa perjanjian lama, Allah berbicara kepada kita hanya melalui nabi-nabinya. Saudara, ini adalah satu momen yang penting sekali di dalam kehidupan manusia. Dan Natal adalah momen perjumpaan antara Allah dengan manusia. Saudara, hari ini kita akan melihat bagaimana Natal itu telah meletakkan kepada kita satu pengharapan yang kekal di dalam hidup manusia. Di dalam kitab Injil, peristiwa Natal hanya dicatat di dalam dua kitab, yaitu Matius dan Lukas. Markus tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes juga tidak mencatat kelahiran Tuhan Yesus. Dan saudara, perhatikan, di dalam dua kitab ini, original message, berita yang asli, berita Natal yang mula-mula, semua itu disampaikan melalui perantaraan malaikat. Baik kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada Gembala. Saudara, ini menarik sekali untuk kita perhatikan. Karena kita telah belajar, saudara, di dalam momen Natal inilah, malaikat pertama kali meletakkan kepada manusia tentang pengenalan siapakah Kristus itu. Atau di dalam dunia teologi bisa disebut dengan Kristologi, doktrin tentang Kristus pertama-tama diajarkan oleh para malaikat. Sebelum Yohanes Pembaptis muncul dan berkata, lihatlah ini anak domba Allah, malaikat di dalam momen Natal itu telah mengajar Yusuf, mengajar Maria, mengajar para Gembala tentang siapakah Yesus Kristus yang akan lahir ini. Itulah sebabnya kalau saudara mau tahu siapakah Kristus Yesus. Saudara harus belajar dari malam Natal. Saudara belajar dari apa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf, kepada Maria, dan kepada para Gembala. Saudara-saudara, Natal adalah satu momen yang paling penting di dalam sejarah umat manusia yang seringkali sudah disalah mengerti oleh banyak gereja maupun oleh orang dunia. Banyak gereja saudara lihat menjadikan malam Natal hanya hura-hura, tidak ada pemberitaan Injil, tidak ada berita Natal yang sesungguhnya. Dan Natal hanya menjadi momen untuk kesenangan jasmani semata-mata. Hari ini saudara saya ingin mengajak saudara kembali kepada firman Tuhan. Merenungkan makna Natal yang sesungguhnya dari pembicaraan malaikat kepada Yusuf di dalam Matius 1 ayat 21. Mengapa Natal itu penting? Mengapa Kristus itu penting di dalam hidup kita? Kalau Natal itu tidak terjadi apa ruginya kita? Semua pertanyaan-pertanyaan ini harus saudara pernah tanyakan di dalam hidupmu minimal sekali baru saudara akan mengerti mengapa Natal adalah peristiwa yang begitu penting di dalam sejarah umat manusia. Saudara-saudara hari ini saya akan mengajak saudara merenungkan tiga hal penting di dalam perenungan saya dari Matius 1 ayat 21 Mengapa Kristus penting bagi hidupmu? Saudara pertama kita akan melihat Kristus penting bagi kita karena Kristus adalah titik temu kontak poin antara kekekalan dengan kesementaraan between eternity and temporary saudara-saudara Kristus adalah titik temu kekekalan Allah dengan kesementaraan manusia ini satu hal yang harus kita pikirkan melalui perkataan malaikat kepada Yusuf ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus siapakah Allah siapakah kita saudara-saudara Allah adalah pribadi roh yang kekal manusia adalah pribadi yang tidak kekal saudara kita memiliki awal Allah tidak memiliki awal Allah tidak bertubuh kita bertubuh disini ada perbedaan perbedaan kualitas antara pencipta dengan ciptaannya yang tidak mungkin bisa bertemu yang tidak mungkin bisa bersatu di dalam waktu tetapi saudara lihat malam Natal adalah malam yang sangat luar biasa bahwa Allah yang adalah roh yang kekal itu telah masuk di dalam waktu mengambil tubuh seperti kita dan hidup di dalam kesementaraan waktu 33 tahun lamanya saudara Natal itu mempertemukan Allah yang kekal dengan manusia yang sementara di dalam Yesus Kristus Allah yang kekal yang tidak berwujud yang tidak bertubuh itu sekarang menjadi sama seperti kita engkau dan saya inilah dikatakan Yohanes 1 ayat 14 firman itu telah menjadi manusia dan hidup di tengah-tengah kita dia dilahirkan dengan cara yang sama seperti kita hanya satu bedanya dia tidak membutuhkan benih laki-laki selebih dari itu dia sama seperti engkau dan saya harus nginep di rahimnya Maria 9 bulan tumbuh janin janin membesar lalu 9 bulan lahir sebagai bayi seperti engkau dan saya dia dilahirkan dengan cara yang natural sekaligus supranatural dan melalui Yesus Kristus inilah saudara Allah yang kekal dan manusia yang sementara itu bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus ini adalah satu konsep yang saudara tidak pernah temukan di dalam agama manapun ini adalah satu pemikiran yang Allah kerjakan kepada kita yang tidak pernah dikerjakan oleh dewa-dewa manapun mengapa Allah yang kekal harus masuk di dalam waktu yang sementara mengapa Allah yang tidak berwujud mengambil wujud manusia seperti kita yang lemah bisa sakit bahkan bisa mengalami kematian saudara-saudara jawabannya cuma satu karena Allah ingin kita itu mengerti apa itu artinya kekekalan yang kekal masuk di dalam waktu supaya yang di dalam waktu bisa mengerti dan memahami apa itu kekekalan yang kekal masuk di dalam waktu supaya yang di dalam waktu itu manusia bisa menikmati apa itu kekekalan saudara-saudara sepanjang saya hidup melayani Tuhan saya banyak menemukan manusia tidak pernah memikirkan tentang kekekalan manusia puas hidup di dalam waktu mencari kekayaan mencari ketenaran mencari kesuksesan berpuluh-puluh tahun bangga dengan hidupnya tapi tidak sadar hidup manusia dibatasi oleh yang namanya waktu setelah itu tidak ada pengharapan kekekalan baru sadar setelah ini mau kemana saudara-saudara inilah yang terjadi di dalam banyak hidup manusia dosa telah menipu manusia dosa telah menutup manusia sehingga tidak bisa menembusi waktu hidup hanya di dalam kesementaraan itulah sebabnya saudara Allah yang kekal itu harus masuk di dalam waktu supaya kita yang di dalam waktu mengerti memahami sekaligus memiliki janji pengharapan di dalam kekekalan karena kalau yang di dalam kekekalan itu tidak pernah datang di dalam waktu yang di dalam waktu ini tak mungkin bisa menembus masuk ke dalam kekekalan atas dirinya sendiri setelah Yesus datang ke dalam dunia barulah pintu kekekalan itu mulai dibuka bagi orang yang berdosa saudara di dalam 1 Yohanes 5 ayat ke 20 ayat yang indah sekali tapi ayat ini jarang dikotbakan jarang mungkin saudara baca akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar di dalam anaknya Yesus Kristus dialah Allah yang benar dan hidup yang kekal ayat ini sangat bersifat apologetik sekali kalau saudara ditanya orang dimana ayat yang ngomong Yesus adalah Allah yang tidak pernah mengklaim dirinya Allah ayat ini dengan jelas mengatakan dialah Allah yang benar dan dialah hidup yang kekal saudara-saudara jikalah malam natal tidak terjadi jikalah Yesus Kristus tidak pernah lahir di dalam dunia mungkinkah kita bisa mengerti apa itu kekekalan tidak mungkin justru karena malam natal itu terjadi barulah kita disadarkan bahwa di dalam dunia ini hanya bersifat temporari sementara ada sesuatu kekekalan yang akan dituju oleh kepada setiap manusia entahkah itu di dalam surga yang mulia ataukah di dalam neraka penghukuman Allah yang kekal maka saudara-saudara dikasih Tuhan inilah pentingnya natal natal harus ada karena di dalam Yesus Kristus itu merupakan titik pertemuan antara kekekalan dan kesementaraan di dalam dirinya bahkan Yohanes 17 ayat 3 mengatakan inilah hidup yang kekal yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus setiap kali Alkitab berbicara tentang kekekalan itu selalu dihubungkan dengan Kristus saudara-saudara tidak sadar ini saudara ketika membaca Alkitab setiap kali Alkitab berbicara tentang Kristus selalu dihubungkan dengan kekekalan setiap kali Alkitab bicara kekekalan selalu dihubungkan dengan Kristus akulah jalan kebenaran dan hidup dan ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini bicara salah satunya tentang hidup yang kekal karena di dalam Kristus lah kekekalan itu sekarang hadir di dalam dunia yang sementara di dalam Kristus lah membawa kekekalan di dalam dunia yang bersifat fana ini saudara-saudara ini yang dikatakan malaikat kepada Yusuf Yusuf pada waktu itu kebingungan luar biasa pacarnya yang namanya Maria tiba-tiba hamil tidak tahu ini hamil oleh siapa Yusuf tidak mau mempermasalahkan dia mau berpisah sudah kita bisa baik-baik supaya kita tidak jadi omongan supaya kita juga tidak mengalami penghukuman lalu perkataan malaikat kepada Yusuf itulah yang mengubah seluruh perjalanan Yusuf dan Maria sekaligus merubah seluruh perjalanan hidup manusia tidak usah ceraikan dia Yusuf karena calon istrimu ini akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan engkau namai Yesus saudara-saudara inilah hal pertama yang harus engkau sadari kalau tidak ada malam natal kita hanya berhenti di dalam kesementaraan waktu kita tidak akan mencapai kepada kekekalan saudara hal kedua malekat ini berkata kepada Yusuf bukan hanya bicara tentang kekekalan dan kesementaraan saya menemukan di dalam kalimat malekat kepada Yusuf ini ada dua keindahan yang lain selanjutnya adalah di dalam momen natal adalah titik temu kesucian Allah dan keberdosaan manusia saudara malekat bukan hanya ngomong kepada Yusuf Maria akan lahirkan anak selesai tidak untuk apa melahirkan anak ini yang sekarang malekat jelaskan untuk menebus umatnya dari dosa mereka disini muncul satu statement yang kita tidak sukai tapi inilah realita hidup manusia dosa mereka Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk liburan seperti kita harapkan momen natal dia liburan bukan untuk memberi kesuksesan dan kekayaan dan kemakmuran bukan cuma sekedar sembuhkan kita dari skala penyakit itu ajaran gereja yang tidak bertanggung jawab tentang Kristus Yesus Kristus datang kata malaikat untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka saudara saudara konsep tentang dosa sudah jarang muncul di dalam kotbah kotbah di dalam banyak gereja 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 apapun di dalam Indonesia ini saya mengamati sudah tidak suka berkotbah dan tidak pernah mengkotbahkan tentang dosa tapi inilah berita natal yang pertama maka saudara-saudara kasih Tuhan mengapa kita disebut orang berdosa padahal Alkitab mengatakan kepada kita sesuatu hal yang berbeda kita disebut sebagai gambar dan rupa Allah kejadian 1 ayat 26 marilah kita menciptakan manusia sebagai gambar dan rupa kita saudara sadar tidak manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia yang paling penuh keindahan yang paling penuh dengan kehormatan karena kita diciptakan kata pemasbur fasal ke-8 hampir sama seperti Allah sendiri kalimat ini sangat menggugah hati kita semua tidak ada kitab suci yang memberikan definisi manusia seperti Alkitab siapakah manusia kata pemasbur engkau begitu mengindahkannya engkau begitu mengingatnya bahkan engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah masmur 8 ayat ke-5 tetapi pada saat yang sama mengapa justru di dalam momen natal itu malaikat memberitakan sesuatu berita yang tidak menyenangkan telinga kita Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka saudara-saudara inilah paradoks hidup manusia kita adalah gambar dan rupa Allah pada saat yang sama kita adalah orang yang berdosa ini adalah sesuatu yang Alkitab katakan dan tidak bisa dibantah karena ayatnya terlalu banyak kita adalah orang yang berdosa dihadapan Tuhan malaikat ini sedang menunjukkan kepada Yusuf satu status baru siapakah manusia dihadapan Allah kita adalah orang berdosa saudara saudara-saudara atau tidak setuju atau tidak kalimat saya engkau dan saya hanya orang berdosa dihadapan Allah apakah dosa itu saudara apa si dosa itu sehingga Yesus harus datang ke dalam dunia apa hubungan Kristus apa hubungan Natal dengan dosa yang dikatakan malaikat kepada Yusuf ini saudara dosa itu bukan sekedar mencuri bukan sekedar membunuh bukan sekedar hal-hal yang melakukan dosa-dosa yang lain itu adalah manifestasi daripada dosa tetapi dosa pada dasarnya adalah sesuatu ketika manusia itu tidak mencapai target dosa adalah sesuatu ketika manusia tidak bisa mencapai standar yang Allah berikan kepada kita itulah dosa di dalam bahasa aslinya menggunakan kata hamartiyah yang paling terkenal berarti tidak tepat sasaran seperti orang menembak itu loput seperti orang memanak itu bleset itulah dosa ketika kita bleset ketika kita loput daripada sasaran Allah itulah artinya dosa kita tidak sampai target seperti yang Allah inginkan itulah dosa saudara-saudara dosa adalah sesuatu pelanggaran daripada manusia kepada Tuhan karena manusia tidak bisa mencapai standar hukum Allah dan perhatikan kata Alkitab apa yang dilakukan Adam di Taman Eden ribuan tahun yang lalu berdampak serius di dalam hidupmu dan hidupku Roma 5 12 sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia oleh satu orang dan oleh dosa itu juga maut demikianlah maut itu menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa engkau dan saya tidak ikut makan buah pengetahuan itu bukan karena kita belum lahir tetapi di dalam Alkitab dikatakan karena kita adalah keturunan Adam oleh satu orang itu dosa masuk ke dalam dunia dan menjalar kepada semua orang tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak berdosa saudara anakmu cucukmu yang baru lahir kelihatannya lucu di mata Tuhan dia adalah orang berdosa bahkan Daud mengatakan di dalam Masmur 51 di dalam kandungan ibuku aku sudah dikandung di dalam dosa tinggal tunggu waktunya manifestasi dosa akan muncul di dalam hidup manusia saudara inilah the problem of problem of man masalah yang paling mendasar masalah yang paling serius yang dihadapi oleh setiap manusia dua tahun ini kita di dalam pandemi yang sangat mengkhawatirkan dan mencemaskan bukan kita ketakutan bahkan sekarang saya pun berkotbah tetap harus pakai masker saudara juga harus pakai masker sampai kapan tidak tahu kita di tengah-tengah pandemi begitu menakutkan tetapi dosa jauh lebih menakutkan daripada pandemi ini karena di dalam dosa inilah engkau dan saya harus terpisah dari Allah manusia yang dulu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang disayang-sayang oleh Tuhan luar biasa diberikan begitu banyak hak istimewa di hadapan Allah daripada ciptaan yang lain sekali kita berdosa Alkitab mengatakan kita menjadi musuh Allah dan dosa itulah kata Paulus yang memberikan upah adalah maut atau kematian saudara-saudara kematian jasmani jelas akibat dosa segala sakit penyakit bencana alam peperangan dan semua kekacauan di muka bumi ini adalah akibat dosa tapi itu bukan yang paling mengerikan saudara Alkitab mengatakan upah dosa adalah maut maut disini adalah keterpisahan kita dengan Allah sampai selama-lamanya berpisah dengan orang yang kita kasihi menyedihkan bukan tapi saudara sedih tidak ketika engkau harus berpisah dengan Allah banyak orang enggak sedih banyak orang anggap remeh enggak apa-apa saya enggak kenal Allah enggak apa-apa tetapi saudara harus tahu upah dosa adalah maut berarti keterpisahan dengan Allah selama-lamanya di dalam penghukuman yang kekal maut saudara natal adalah satu momen dimana kesucian Allah dan keberdosaan manusia bertemu di dalam pribadi Yesus Kristus orang yang berdosa saya tidak punya kemungkinan lagi untuk kembali kepada Tuhan Adam dan Hawa ketika berdosa langsung Tuhan buang Tuhan Tuhan tidak tanya-tanya Tuhan tidak beri kesempatan sekali ya saya kasih kesempatan sekali lagi ya berdosa sekali lagi tidak apa-apa ini di for tidak saudara dosa yang nampaknya sepele cuma makan buah Tuhan langsung buang dari hadapan Tuhan maka maka saudara lihat manusia di dalam dosa tak mungkin ada kemungkinan untuk berjumpa dengan Allah yang suci tetapi di dalam memenatal justru Allah yang suci itu menjumpai kita orang yang berdosa di dalam memenatal itu Kristus menjadi titik temu kesucian Allah dan keberdosaan kita di dalam waktu ini sesuatu yang kita jarang pikirkan bukan Kristus lahir ke dalam dunia untuk apa malaikat berkata untuk membereskan satu problem terbesar yaitu adalah dosa manusia bahkan dia rela dilahirkan oleh orang berdosa Maria dia rela dibesarkan di dalam keluarga yang berdosa Yusuf dan Maria dia rela hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa dia rela dicobai seperti kita hanya dia tidak berbuat dosa lihat hidup Tuhan Yusuf dikelilingi oleh keberdosaan manusia inilah Christmas yang sejati Allah yang suci itu mau datang ke dalam dunia yang berdosa bertemu di dalam satu pribadinya yang unik yaitu Yusuf Kristus Maka hari ini saya berkata kepada saudara jika tidak ada natal engkau dan saya tak mungkin kembali kepada Allah yang sejati jikalau tidak ada natal tak mungkin kita bisa berdamai kembali dengan Allah dan melalui natal Kristus membawa kita kembali kepada Allah barang siapa melihat aku kata Tuhan Yesus dia melihat Bapak yang mengutus aku saudara-saudara inilah apa yang malaikat katakan kepada Yusuf Yusuf anak yang engkau lahirkan akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka saudara-saudara yang ketiga perkataan malaikat kepada Yusuf membawa kita kepada satu pemahaman Kristus yang adalah titik temu antara murka Allah dan anugerah Allah natal adalah titik temu antara murka Allah dan anugerah Allah semua bertemu di dalam satu pribadi yaitu Yesus Kristus bukankah Paulus tadi mengatakan upah dosa adalah maut saudara-saudara kita adalah orang berdosa yang sebenarnya hanya patut menerima satu hal dari Allah yaitu adalah murka Allah siapakah Allah kita hari ini saya banyak memberikan peringatan-peringatan kepada gereja karena saya selalu melihat dengan hati yang sedih banyak gereja tidak jujur kepada jemaat banyak hamba Tuhan tidak jujur kepada jemaat hanya terus mengkotbahkan apa yang menyenangkan telinga jemaat Allah yang baik Allah yang mengasihi Allah yang mengampuni Allah yang memelihara terus tapi tidak pernah mengkotbahkan Allah kita adalah Allah yang penuh murka dengan dosa Allah kita adalah api yang menghanguskan Allah yang membenci kejahatan Allah yang membenci dosa manusia ini tidak pernah lagi muncul di dalam kotbah gereja maka momen ini saya harus mengkotbahkan kepada saudara karena di dalam momen natal inilah murka Allah dengan anugerah Allah itu bertemu di dalam satu pribadi Yesus Kristus malaikat berkata kepada Yusuf dialah yang akan menyelamatkan umatnya saudara perhatikan malaikat ngomong kepada Yusuf dengan kalimat tunggal kata ganti tunggal ketiga dialah he will save his people from their sin malaikat tidak berkata mereka yang akan menyelamatkan umatnya tidak memakai kata tunggal he dia saudara-saudara apa artinya ini Tuhan tidak pernah mengutus malaikat datang ke dalam dunia yang jumlahnya juta-jutaan malaikat di surga diutus untuk menyelamatkan kita dari dosa tidak karena malaikat tidak sanggup membereskan problem terbesar hidup manusia malaikatnya menggunakan kata tunggal dia dialah anak yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa saudara inilah alasan Yesus datang inilah tujuan natal terjadi supaya anak Allah Yesus Kristus membereskan dosa manusia dari hadapan Allah Allah yang seharusnya murka bagi kita murka itu seharusnya timpakan kepada kita sekarang dia justru menyatakan anugerahnya di dalam malam natal untuk menyelamatkan kita orang berdosa saudara inilah natal yang sesungguhnya bukan hura-hura bukan liburan bukan tukar kadu bukan makan makan enak di dalam malam natal disitu ada hal serius yang sedang terjadi di dalam hidup kita yaitu adalah murka Allah akan ditimpakan kepada kita tetapi murka itu sekarang berganti menjadi anugerah Allah bagi kita kok bisa ya bisa karena itulah Kristus datang untuk merubah murka Allah menjadi anugerah Allah saudara-saudara kapankah dan dimanakah titik temu ini terjadi murka Allah dan anugerah Allah di dalam hidup manusia ini semua terjadi di atas kayu salib pada waktu Tuhan Yesus di atas kayu salib dia menerima murka Allah di dalam dirinya murka yang seharusnya kita jalani murka yang seharusnya diberikan kepada kita sekarang ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib sampai dia berkata Alaku Alaku mengapa engkau meninggalkan aku saudara Yesus Kristus datang lahir ke dalam dunia hanya untuk tujuan ini bukan seneng-seneng bukan cari kemakmuran bukan cari kenikmatan bukan cari pujian manusia dia datang untuk merubah murka Allah menjadi anugerah Allah dan setelah dia menanggung murka Allah kalimat berikutnya di atas kayu salib adalah sudah genap sudah selesai inilah momen anugerah Allah dinyatakan di dalam hidup orang berdosa Yesus Kristus mati di atas kayu salib mempertemukan murka Allah dengan anugerah Allah kematiannya itu memadamkan murka Allah sudah genap sekarang keselamatan kasih Allah pengharapan bagi manusia sudah terbuka kembali bagi engkau dan saya saudara inilah yang dikatakan di dalam Alkitab ketika Paulus berkata dengan ucapan syukur lebih-lebih karena sekarang kita telah dibenarkan oleh darahnya kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah sadarkah engkau jikalau tidak ada Natal jikalau tidak ada Yesus lahir engkau dan saya hanya menerima murka Allah di dalam hidupmu tidak ada anugerah Allah tidak ada kasih Allah jikalau Yesus tidak pernah lahir ke dalam dunia saudara-saudara ini tiga hal penting menjadi perenungan bagi engkau dan saya mengakhiri tahun ini ketika kita merenungkan makna Natal maka sekarang kita diperhadapkan kepada satu pertanyaan apa yang jadi pengharapan di dalam hidupmu siapa yang menjadi pengharapan yang paling tertinggi di dalam hidupmu agamamukah perbuatan baikmukah kau harus menjawab ini mungkinkah agamamu mungkinkah perbuatan baikmu bisa membawamu kepada kekekalan mungkinkah agama dan perbuatan baikmu bisa membawa keberjumpa dengan Allah yang suci mungkinkah agama dan perbuatan baikmu bisa meloloskan engkau dari murka Allah yang berapi-api saudara-saudara Alkitab memberikan jawab tidak mungkin dan tidak bisa cara apapun yang engkau tempuh dalam hidupmu selain engkau mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu selamanya engkau tidak punya pengharapan kekal di dalam dirimu saya ingin saudara setiap kali kita memasuki momen natal kita boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk memberitakan injil bagi mereka yang belum mengenal Tuhan dikeluargamu papa mamamu orang tuamu anakmu suamimu istrimu mertuamu menantumu siapapun mungkin ada diantara mereka yang sampai sekarang belum memiliki satu pengharapan di dalam hidup mereka itu tugasmu sebagai orang Kristen untuk memberitakan Kristus kepada mereka jangan jadi orang Kristen egois pokoknya saya sudah diselamatkan sudah pak tidak Yesus Kristus jadi teladan bagi kita dia tidak egois dia mau datang ke dalam dunia mencari engkau dan saya supaya engkau dan saya sekarang mencari orang-orang di sekitarmu memberitakan injil kepada mereka supaya mereka pun memiliki pengharapan yang kekal dalam hidup mereka saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini kita melihat inilah arti natal yang sudah hilang di dalam banyak gereja kita terbawa arus dunia memaknai natal dengan cara yang berbeda maka hari ini saya berkata kepada engkau maukah engkau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu barangkali ada di dalam ruangan ini yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus dalam hidupmu mau menatal tahun ini biarlah menjadi titik balik di dalam perjalanan hidupmu terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya yang bisa menolong engkau menembus waktu masuk di dalam kekekalan satu-satunya pribadi yang bisa membawa engkau kembali kepada Allah yang sejati satu-satunya pribadi yang bisa meluputkan engkau dari murka Allah yang berapi-api hanya ada di dalam Yesus Kristus kiranya firman Tuhan yang singkat ini boleh jadi kekuatan kaligus boleh jadi peringatan bagi saudara sekalian mari kita tunduk kepala kita akan masuk di dalam doa saudara-saudara yang dikasih Tuhan hari ini menjadi Natal yang khusus bagi kita semua biarlah hati kita kembali kepada Tuhan memaknai Natal dengan sesungguhnya siapapun di antara kita baik yang ada di dalam ruangan ini maupun nanti yang akan melihat rekaman daripada kotba ini siapapun engkau dan dimanapun engkau jikalau engkau ingin memiliki hidup yang kekal jikalau engkau ingin kembali kepada Allah yang sejati dan jikalau engkau ingin diluputkan dari penghakiman dan murka Allah yang kekal biarlah engkau mau menerima Tuhan sebagai juru selamat mu satu-satunya di dalam hidup mu itulah pengharapan yang paling tertinggi di dalam hidup manusia sekarang izinkan saya pada momen natal ini untuk bertanya kepada saudara siapakah diantara kita pada pagi ini yang hatinya ingin diketuk oleh Tuhan dan mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup adakah diantara kita yang berkata demikian adakah diantara kita saat ini yang mau berkata kepada Tuhan Tuhan mau saya lebih setia mengikut engkau saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memaknai natal dengan arti yang sebenar-benarnya adakah diantara kita yang mengambil tekat untuk mau menjadi anak Tuhan yang lebih setia mengikut Tuhan di dalam hidup kita jika ada silakan saudara mengangkat tangan untuk kedua pertanyaan ini puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan puji Tuhan saudara biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan di dalam hidup saudara masing-masing kita akan berdoa Bapak di dalam surga seringkali di dalam hidup ini kami melewati Natal hanya karena tradisi dan kebiasaan kami sebagai orang Kristen tetapi hati kami sebenarnya tidak tahu Tuhan apa itu Natal yang sesungguhnya kiranya firman yang kami renungkan pagi ini boleh membawa kami kembali kepada Tuhan membawa kami mengerti tentang arti Natal yang sesungguhnya mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia sebab jikalau dia tidak datang kami adalah orang-orang yang tidak berpengharapan kami adalah orang-orang yang tidak mungkin kembali kepada Tuhan dan kami adalah orang-orang yang tidak mungkin dilepaskan dari murkamu ya Tuhan oleh sebab itu Tuhan pimpinlah gerejamu di tempat ini pimpin jemaatmu di tempat ini supaya mereka menjadi orang Kristen yang dewasa di dalam rohani mereka di tengah-tengah dunia yang terus berubah yang penuh dengan pergumulan biarlah Kristus tetap menjadi pengharapan yang sejati di dalam hidup kami kami bersyukur untuk memenatal pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang sudah berinkarnasi jadi manusia menjadi pengharapan bagi kami satu-satunya kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin saya kembalikan waktu dan tempat kepada Lidur kembalikan